Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Teddy Hadiana Guru mata pelajaran kimia dari SMK Negeri 1 Sulat Nasik yang berada di Kabupaten Blitung, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Bapak-Ibu sekalian, pada tahun 2021 Direkturat Jendera Guru dan Tanaka Keperdidikan kembali menyelenggarakan program guru belajar yaitu suatu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh Kali ini, seri pelatihan yang dibuka adalah Assessment Competency Minimum yang lebih kita kenal dengan istilah AKM Hangat dibicarakan, up to date dan sebentar lagi, kita akan melaksanakan Bapak-Ibu tentunya ingin mengetahui lebih banyak tentang apa itu seri pelatihan AKM apa tujuannya, bagaimana pola pelatihannya, berapa lama saya akan paparkan di sini dan yang terpenting dari itu semua adalah Bapak-Ibu dapat mengikuti pelatihan ini karena pelatihan ini bisa dilaksanakan secara mandiri dan secara narik bagaimana caranya simak apa yang saya paparkan pada kesempatan ini yang pertama Bapak-Ibu lakukan adalah buka browser kemudian setelah browser ini terbuka Bapak-Ibu ketikan gtk.belajar.kemdikbud.go.id kita akan dihantarkan sebuah halaman portal layanan program gtk kemudian di sini akan muncul beberapa program yang diselenggarakan oleh dirjen gtk nah, Bapak-Ibu ingin mengetahui tentang seri AKM itu ada di program guru belajar Bapak-Ibu buka portalnya nah, di sini akan ada 4 seri kegiatan nah, yang hari ini dan saat ini sedang dibuka adalah seri asesmen kompetensi minimum kita tinggal buka ingin tahu lebih lengkap tinggal klik selengkapnya nah, di sini kita akan mendapatkan penjelasan tentang apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum di sini disebutkan bahwa ini adalah sebuah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru, kepala sekolah, pengawas dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada pelaksanaan asesmen kompetensi minimum kemudian, apa tujuan program guru belajar seri AKM ini? pertama, memahami konsep asesmen nasional memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum membaca dan menindak lanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum pola pelaksanaannya seperti apa? dan apa serunya program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? itu yang pertama adalah lebih fleksibel kita dapat mengatur sendiri waktu belajar sesuai dengan waktu luang yang kita miliki kemudian, lebih mudah kita lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang tidak dirancang sedemikian rupa menjadi unit yang lebih kecil kemudian, yang ketiga adalah lebih kolaboratif kita dapat belajar dengan rekan lainnya dengan sesama guru atau dengan kepala sekolah pengawas bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama kemudian, bagaimana tahapannya? tahapan pelaksanaan dari program guru belajar seri AKM ini adalah ada dua tahapan tahapan pertama adalah BIMTEK yang dilakukan selama lima hari dengan sistem pembelajaran mandiri kemudian, ada tahapan kedua itu adalah pengimbasan di mana kita atau saya yang sudah mengikuti tahap satu itu diharuskan untuk mengajak bahkan mendampingi guru-guru lain khususnya di satuan pendidikan kita ini di tempat kita bertugas agar mau mengikuti kegiatan guru belajar seri assessment kompetensi minima kemudian, hasilnya apa? apa yang akan diperoleh dari peserta program guru belajar seri assessment kompetensi minima? yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru benar-benar seru karena bisa menyesuaikan dengan waktu luar kita pengalaman belajar bersama sesama guru kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederhana kemudian, pemahaman terhadap assessment kompetensi nasional itu sendiri kita juga mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam dan biaya gampang harga nah, Bapak Ibu, kalau bertanya nih siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan guru belajar seri assessment kompetensi minima? semuanya bisa ikut semua guru dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK kepala sekolah, pengawas kemudian, semua guru dari SD, LB, SMP, LB, dan SMA, LB termasuk kepala sekolahnya kemudian, peserta juga bisa berasal dari PKBM baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK syaratnya adalah telah memiliki akun SIM PKB nah, diingat-ingat lagi oleh Bapak Ibu semua guru harusnya memiliki SIM PKB dan harus sering mengecek SIM PKB-nya masing-masing baik, Bapak Ibu itu penjelasan tentang program guru belajar seri assessment kompetensi minima kemudian, kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana proses pendaftaran yang harus dilakukan kembali lagi ke halaman awal portal layanan program GTK Kemending Bapak Ibu akan menemukan di samping portal ada masuk Bapak Ibu tinggal masuk menggunakan akun SIM PKB yang Bapak Ibu miliki masukkan akunnya kemudian masukkan passwordnya setelah itu kemudian masuk setelah klik masuk maka kita akan masuk ke dalam akun kita kemudian di sini akan ada beberapa seri pelatihan kemudian kita pilih assessment kompetensi minima nah, di sini ada tombol daktat kita klik di situ nah, di sini ada beberapa tawaran angkatan yang akan berjalan berikutnya adalah angkatan 6, 7, 8 jadi, nanti silahkan kita bisa fleksibel memilih waktu yang kita inginkan misalnya kita akan mengambil angkatan 8 tinggal klik kemudian klik daktat nah, statusnya adalah kita sudah terdaktat di situ tapi kegiatan belum dimulai karena daktatan dimulai sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan tapi kita juga punya apa ya keleluasaan kalau seandainya kita tidak bisa ikut di tanggal tersebut kemudian pengen menggantikannya kembali maka kita bisa klik ubah jadwal ketika kegiatan pelatihan ini sudah dimulai bapak ibu akan belajar secara otomatisasi kemudian secara mandiri dilaksanakan selama 5 hari kita bisa menyesuaikan dengan waktu luang yang kita miliki nanti di dalam portal ini setelah kegiatannya dimulai kita akan mendapatkan beberapa unit-unit pelatihan yang harus kita ikuti kemudian ada bagian refleksi atau lebih kesimpulan apa yang kita peroleh dari tiap unit kemudian ada kuis untuk mengecek keterserapan materi yang ada di dalam situ dan terakhir adalah akan ditutup dengan ujian akhir dengan nilai minimal 70 dan kita diberikan 2 kali kesempatan demikianlah yang bisa saya paparkan terkait tentang program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum mudah-mudahan bapak ibu guru hebat di Indonesia bisa mengikuti kegiatan ini semangat dan sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati